di kelas 6 ada cerita yang unik benar dimana di kelas 6 ini kami disuruh bapak ibu guru kami kalau mau ikut ujian harus memakai baju putih dan juga sepatu, kalau enggak, enggak boleh ikut ujian karena, jadi waktu itu karena saya tidak punya baju sekolah dan juga rok, jadi saya pakai baju papa saya yang baju putih, baju besar-besar sekali, dan saya memakai sepatu papa saya yang besar sekali, itu itu sepatunya bapak kan besar untuk enak iya memang, betul iya betul, memang itu suatu perjuangan papa saya, agar saya mengikuti ujian, karena memang rok merahnya dimana rok merahnya ada cuma terlalu besar, karena itu waktu kelas 6 lah saya memakai baju rok itu baju putih, enggak ada, baju biasa tas juga belum ada, dasi, topi dan lain-lain, gambarannya kayak mana tuh baju papa ayah iya, baju iya, baju papa besar iya, besar roknya besar sepatunya itu jalannya gimana? itu jalannya dari kampung saya ke sekolah saya ini sekitar 2 jam enggak, pakai sepatu tadi sepatu ditenting dulu kalau sepatu pas saya mau ujian baru saya pakai soalnya kalau dari rumah terlalu besar jadi bisa jalannya juga lumpur jadi bisa langsung mau pas ujian harus pakai gitu jadi kayak mana hasil ujiannya? dan hasil ujiannya puji Tuhan lancar sampai selesai ujian ada guru Indonesia salah satu dia orang Karo dari Sumatera Utara nah dia bilang namanya siapa? namanya Claudia Sri Fatima Beruginting orang Karo dia tanya ke saya Lois kamu mau tidak lanjut SMA, SMP di kampung saya? karena memang betul SMP dan juga SMA tidak ada di kampung saya di SD pun hanya ada 5 ruangan SD saya ini hanya ada 5 ruangan ruangan 6 itu ruangan perpustakaan perpustakaannya pun enggak ada buku paket cuma di ruangan pesanan saya dan ibu guru Claudia ini tanya ke saya Lois kamu mau tidak lanjut SMA, SMP di kampung saya? dan puji Tuhan coba izin dulu sama Bapak sama Mama saya langsung izin kepada Papa Mama Pak Mama Lois selanjut SMA sampai di kampung ibu guru ini di kota ibu guru ini dan kata Papa Mama saya cuma saat dibilang demi masa depan iya enggak apa-apa walaupun saat itu saya masih usia 11 tahun tapi Papa Mama saya bilang demi masa depan enggak apa-apa kamu bergila sama Ibu dan kampung saya memang saat itu belum ada jaringan kendaraan juga sudah masuk cuma jalannya belum di asfal dan juga belum bagus kalau musim hujan becek lah ya iya betul dan puji Tuhan keesokan harinya kami berangkatlah dari kampung saya ke kejamatan Oksibil dari kecamatan ke bandara itu berapa jam lagi? dari kecamatan ke bandara Sentani itu sekitar 2 jam 2 jam lagi hari itu saya naik pesawat tentara dari kecamatan ke Sentani itu adalah pertama kali saya naik pesawat oke nah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati